Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sehat, salam semangat Terima kasih untuk sobat-sobat bedek yang selalu setia dan selalu mendukung channel Gibrite Kandil Gibrite Kandil hanya bisa mendoakan semoga sobat-sobat bedek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke, kita masih melanjutkan ini yang part keempat ya tentang barang yang bilang Kalian bisa mencari part 1, 2, 3-nya di video Gibrite Kandil lainnya Itu kalau, itu tetap masih tentang barang yang bilang Kalau yang part pertama itu tentang barang itu mau kembali atau tidak Apa bisa ketemu atau tidak Kalau yang part kedua itu tentang orangnya, orang dekat, orang yang dikenal atau tidak Terus yang part ke tiga itu jenis kelaminnya, laki atau perempuan Kali ini adalah yang part keempat itu tentang rupanya atau penampilannya Jadi nanti sebetulnya kalau digabung semua itu bisa kita buat sebagai prediksi Jika kita barang kita hilang itu siapa yang mengambilnya Meskipun namanya prediksi itu ketepatannya mungkin hanya di 80 atau 90 persen Oke, ini yang part keempat itu tentang rupa atau penampilan dari orang yang diperkirakan mengambil atau mencuri barang kita Jadi barang kita hilang itu dicuri oleh siapa atau diambil oleh siapa Nah, untuk yang part keempat ini adalah rupanya atau penampilannya Untuk penhitungannya sama semacam yang kemarin-kemarin yang part 1, 2, 3 Itu neptu barang itu hilang atau weton barang itu hilang itu neptunya jumlahnya berapa Kemarin contohnya pakai 1 pond Kalau hilang di hari Sabtu pasaran pond berarti wetonnya 1 pond Itu memiliki neptu 16 Memiliki neptu 16 lalu dibagi 3 Itu nanti sisanya berapa Oke, untuk empat keempat ini adalah rupanya atau penampilannya bagaimana Kalau dibagi sisanya 1 itu rupanya itu hitam Atau penampilannya itu tenderu ke hitam Kalau bahasa Jawanya itu irem Jadi ke arah hitam Auranya itu juga terlihat hitam Mungkin bisa ke arah kulit Kulitnya juga hitam Penampilannya hitam Ataupun sukanya hitam-hitam Kayak kibutekinnya hitam-hitam Jadi, tapi wajahnya itu memang terlihat ke arah ke hitam-hitam mana Bisa jadi itu kulitnya yang menguatkan hitam Itu kalau sisa 1 Kemudian kalau sisa 2 Kalau sisa 2 itu rupanya wajahnya itu teduh Penampilannya itu baiklah Teduh atau bisa juga seperti kita melihat sebuah senyuman Jadi, kelihatannya menyenangkan orang tersebut teduh Menyenangkan Semacam kita kalau mendapatkan sebuah senyuman Kulitnya juga tidak terlalu hitam Tidak putih Jadi, sedang ya Sedang Atau membambang awa Itu bahasa jawabnya membambang awa Itu kalau rupa nih membambang awa Itu kita bisa definisikan itu Rupanya itu terlihat seperti senyuman Jadi, rupa yang terlihat seperti senyuman Itu kan menyenangkan Jadi, orang yang kedua Atau sisa yang kedua itu Orangnya itu menyenangkan Ya, kita tidak menyangka lah Kalau orang itu mungkin nyolongan Atau mencuri itu Kita tidak menyangka Oke, kalau perhitungannya sisa ketiga Sisa 3 Berarti ini yang ketiga ya Itu orangnya Wajahnya itu semu putih Rupanya itu semu putih Atau keputih-putihan Jadi, bisa kita definisikan Penampilannya bersih Penampilannya Bisa Sebuah putih Atau senang halal yang putih Atau juga kulitnya Itu juga kulitnya yang cenderung ke arah putih Kalau tadi yang pertama itu kan hitam Cenderung Bisa juga ke penampilannya Kurang bagus Bisa juga Karena hitam itu Macam-macam definisinya Kalau disini yang ketiga itu kan putih Putih itu bisa ke arah Penampilannya bersih Terus Tidak ucap Atau wajahnya putih Itu juga bisa Jadi ke arah situ Memang kalau di printboard Itu Kita harus menjabarkan Mendefinisikannya Bagaimana Karena kalau di printboard Memang Kalau sisa 1 Itu Tertulis hanya Rupane Iron Atau wajahnya hitam Cuma definisi hitam Itu kan macam-macam Kita bisa Memperluasnya Terus kalau sisa 2 Itu Membang Awak Kalau Rupane Membang Awak Itu kan Rupanya itu Seperti terlihat Senyum Tersenyum Kita bisa Definisikan Kita kalau Melihat senyuman Bagaimana Terus yang ketiga Itu Rupanya Semu putih Itu kita bisa Definisikan ke Arah putih Oke Itu Kalau kita Mendefinisikan Siapa yang Mencuri Siapa yang Mencolong Apa yang Menyolong itu Menyolong Mencuri Yang mengambil Itu Berdasarkan Rupanya Itu bagi Dihitungnya Semacam itu Kalau sisa 1 Tadi Rupanya Mende Sisa Terlu Berarti Rupanya Membang Awak Kalau sisa Terlu Itu berarti Rupanya Semu putih Oke Seperti Untuk Perhitungan ini Sudah berdiri Sendiri Kita harus Tadi 4, 1, 2, 3, 4 Itu kita Gabungkan Lalu kita Bisa Prediksikan Sebetulnya Nanti ada Satu lagi Berarti Sampai 4, 5 Cuman Satu lagi Ini Sebetulnya Cenderung Hilang Itu Karena Kesalahan Diri Kita Slender Ataupun Orang lain Orang lainnya Itu siapa Itu Nanti Tunggu aja Di part Yang kelima Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat Salam